Halo, jadi aku sebenernya tadi udah ke satu radio, tapi aku lupa record sekarang kita lagi di Bandung Ini aku udah di radio 99ers, kok gelap ya? Aku udah di radio 99ers, ini mau turun untuk interview lagi Jadi aku tadi udah ke Ardan Radio, tapi aku lupa karena aku terlalu ngantuk Sekarang aku baru inget, aku bawa kamera, jadi ikutin kegiatan aku di Bandung ya, jadi dua hari ini aku mau promokan di radio Oke, sekarang kita turun dulu Halo, kepading Aku baru bangun, ngomong-ngomong yang lalu Masih ngantuk, tapi ayo kita tetap harus Itu benernya ini adalah yang kelima ya, kemana aja yang kemarin nih? Kenapa ndaran baru? Aku tunda-tunda karena promonya kurang, terus karena aku juga masih sekolah kan Jadi terbagi lah ya Iya, betul Jadi intinya sama waktu juga ya terbaginya Tapi gimana nih setelah bernyanyi, perasaannya akhirnya kayak pecah tolong udah lima kali ngeluarin lagu Dan akhirnya memutuskan untuk si lagu ini yang di booming-in Karena ini kan proyek aku kolaborasi sama Tante Rika Ruslan yang nulis lagu ini Oke Dan dia nulisin aku lagu ini juga sesuai kemauan aku Jadi dia nanya dulu tuh, kamu mau lagu ini kayak apa? Mau musiknya kayak apa? Mau liriknya kayak apa? Jadi ini salah satu lagu yang aku pakai hati banget karena aku juga terlibat dalam proses pembuatan Oke, jadi sebenarnya lagu ini yang cipta ini adalah Tante Rika atau? Iya, Tante Rika Oke, tapi kolaborasi sama kamu, ada pemikiran-pemikiran kamu juga ya Yes Tapi kalau misalnya boleh diceritain sedikit nih ya Atau aku mau pengen ceritain Ini sebenarnya ceritanya seapa sih si Diam-Diam? Ini tuh sebenarnya ceritanya bukan tentang aku ya Oke Boongi, beneran Serius, bukan Jadi ini memang ceritanya teman-teman Yang perdaulan aku yang jadi ada pernyaannya berempat Yang dua pacaran-dua pacaran Tiba-tiba yang satu suka sama pacarnya yang satu lagi Ini mereka orang-orang suka suka-sukaan Sekarang mereka pacaran Oh gitu ya? Kok tadi, ini sama loh ceritanya sama MD kita tadi katanya Jadi sebenarnya ini adalah ceritanya loh dia Jadi sebenarnya siapa aja artis yang inspirasi kamu selama hidup bernyanyi selain mama? Siapa ya? Siapa nih? Aku tuh suka banget sama penyanyi-penyanyi yang nulis-nulis lagunya sendiri Jadi kalau dari luar negeri mungkin kayak Taylor Swift Apa sih apa yang terjadi dalam hidupnya kan selalu jadi omongan orang Terus karena udah jadi omongan orang jadi yaudah kan diberikan lagu gitu kan Jadi dia masalah omong banyak lain yang sebenarnya Jadi udah diomongin sama orang terus Orang tinggal nunggu, aduh lagunya dia pasal kayak Adele juga gitu kan Kalau engkau ada yang punya dan aku pun sama Cinta memang tak harus memiliki Oh kita tetap sayang Pastinya Oke, sukses terus ya buat Salasaya Thank you ka Sampai ketemu lagi Ditunggu proyekan terbarunya ya Amin 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 Oke, katanya ini bentar lagi bakal bikin sesuatu yang baru lagi Pokoknya sukses buat Salasaya buat MT ini Thank you Salam juga buat keluarga dirumah ya Thank you Lady Niners, kamu ketemuan lagi sama Fanny Anissa Sampai jam 4 sore Karena sekarang masih 1 jam lagi ya Sekarang mau istirahat dulu ke hotel Karena nanti jam 8 malem Kita mau ke Hits Unicom Radio lagi Terus besoknya Terus si pagi siapa? Masih ada 3 radio lagi besok Masih ada 3 radio lagi besok Terus banget Cuma sekarang udah lumayan sih ya Udah sedikit segar Tapi buat kemarin aku bikin kumpul Terus bikin kumpulnya warna cover lo buat aku Wow Sebenernya sih biasa aja Cuma ya Gini lagi Sekalian mau ngapain itu Sebenernya Cuma ya Biasa Ternyata 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 Tiba-tiba, tiba-tiba Tadi aku baru kepo sih Baru update tentang foto barengan sama keluarga Cemara Iya, buat tabloid kemarin kan? Jadi foto, sekalian interview buat tabloid Rame-rame Iya, sekalian lah ya Semua sekeluarga memang ya Aduh, ini kayaknya semua sukses nih Dari ibu sampai anak-anak semua Dan ini yang bikin seneng banget malam hari ini Karena Salsa bawa hits terbarunya Diam Diam Cinta Terima kasih so, buat kamu sobat kids Yang udah gak sabar banget pengen dengerin hitsnya Dari Salsa Dengan hitsnya Diam Diam Cinta Langsung aja kita dengerin, ini dia Diam Diam Cinta dari Salsa Ada pepatah yang mengatakan Cinta itu memang tak harus memiliki Kini semua terjadi pada kita Ku merasa nyaman Oke, hari pertemuan sudah selesai Sekarang mau pulang ke hotel Untuk disiakan Karena besok masih ketiga radio Bye! Ini hari kedua di Bandung Sekarang kita mau ke e-radio dan ke Hard Rock Jadi hari ini panjang masih sistem Semoga pulangnya gak macet ya Sekarang kita mau bobo sebentar Karena besok makan siang Lumayan perjalanan Selamat tinggal Kau ada yang menurutku, dan kumur sudah mati Cuma kemenurutku, yang kau menimpan Apa yang ku rasakan, liat-liat yang kita saling menjaga Kali ini, kita sudah jalan selesai! Eh, aku mau nanya dong Eh, Radyu kalau jam 4 sore masih minta lagi jalan sore-sore enggak? Eh... Betul, betul, betul Betul, betul, betul Soalnya dari aku kecil, kalau di jam 4, jalan sore Kamu kecil, kan? Kamu kecil, aku udah kuliah kayaknya Berarti dia penguasan atau penguatan musiknya bahwa sebarang Karena kan gimana dong, Mama kan pasti meracuni dengan beragam genre musik Sampai kira, langsung dia sebewasa ini memilih untuk menentukan jalur musiknya sendiri Betul Aku sudah selesai interview di Radyu Yee! Jadi aku tuh udah kecil dengerin, sebenernya supir aku sih Tapi aku kan jadi... Jadi, kucin aja kayaknya Akhirnya sekarang, aku sekarang Dunia pendengar, jadi sekarang yang dipercinta Yeay! Terima kasih telah terbaru di Radyu yang cinta Semoga listeners yang ada di Radyu Bandung dan seluruh Indonesia bisa manifest lagunya! Yeay! Silahkan Ya, sendirian Karena sore hari ini, kita kedatangan Salsha di Drapeja, Papawan Salsha Hai, terima kasih Sehat? Sehat Mama sehat? Sehat, oi Mama kenceng juga coknya ya Luar biasa, kayak pagi nongol Kayaknya sekarang anaknya juga hadir nih ya Iya Oke, ini bisa dibilang sebenernya bukan single pertama untuk seorang Salsha Tapi ini merupakan kesempatan pertama Salsha kerja bareng dengan Menteri Rika Ruslan Yes Oke Di mata Salsha kerja bareng dengan seorang Rika Ruslan seperti apa? Oh, tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung Iya Tapi beliau kan membebaskan Salsha Oke, lu bawain karena ini kan cerita soal yang lu ceritakan itu kan? Iya, jadi dia membebaskan aku gimana cara aku Cuma Cuma Oke, sampai akhirnya lagu ini jadi Dan lu denger Seberapa puas Salsha dengan lagu ini? Puas banget Puas banget Dari pertama kali aku dengerin tuh aku bener-bener puas Krius dan puas banget Iya Gitu ya Hai, aku hari ini sama Tadu D.I. dari Hard Rock FM Bandung Siap Thank you banyak ya Sama-sama Caca, sukses Thank you for having me Tadi terjumpa banget Pokoknya jangan lupa kan bisa request juga lagu yang bimbing cinta di Hard Rock FM Bandung Gua suka lagunya karena Tugianas gua pernah ngalamin itu Bulu banget tepinya Jadi terwakili lah sebagainya Terwakili lah ya Banyak mewakilkan perasaan orang-orang Thank you banget Caca Thank you Sukses ya Sampai jumpa Thank you Thank you